Pantauan terakhir nih, dalam rangka hari ulang tahun ke 66 Provinsi Jambi, Gubernur Al-Haris bersama Badan Narkoba Nasional Provinsi Jambi mendeklarasikan perang melawan narkoba lur. Hal ini ditandui dengan penyerahan penghargoan oleh BNN Provinsi Jambi ke Gubernur Jambi. Ini dia pantauan Bang Jack. Badan Narkoba Nasional Provinsi Jambi terus berupaya dalam memerangi narkoba. Hal tersebut dibuktikan dengan mendeklarasikan perang melawan narkoba dalam rangka upacara hari ulang tahun ke 66 Provinsi Jambi bersama Gubernur Jambi Al-Haris serta penyerahan penghargaan oleh BNN Provinsi Jambi ke Gubernur Jambi 6 Januari 2023. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan dalam hal ini ada deklarasi narkoba, perubahkan tugas kita semua dan kita semua bersama-sama harus menolak ataupun perang mengatasnamakan narkoba tersebut. Di sini juga ada deklarasi narkoba. Narkoba juga adalah tugas kita semua dan kita semua harus bersama-sama menolak perang dan mengatasnamakan narkoba ini. Kepala Badan Narkoba Nasional Provinsi Jambi Wisnu Handoko menyampaikan telah melaksanakan upacara dalam rangka hari ulang tahun ke 66 sekaligus mendeklarasikan perang melawan narkoba Provinsi Jambi. Tentunya upaya melawan narkoba diperlukan peran serta dan komitmen bersama semua pihak. Sama-sama melaksanakan upacara dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-66 sekaligus juga kita melaksanakan deklarasi perang melawan narkoba Provinsi Jambi. Syukur Alhamdulillah bahwasannya ini sudah dilaksanakan dengan baik karena tentunya upaya untuk perang melawan narkoba bukan hanya mengandalkan BNN maupun aparat hukum setepat. Namun diperlukan peran serta dan komitmen. Komitmen bersama semua pihak. Inilah yang kita laksanakan bersama melaksanakan deklarasi perang melawan narkoba Provinsi Jambi untuk mewujudkan Provinsi Jambi bersinar atau bersih narkoba. Iqbal, Cik TV, Melaporkan